Pemirsa Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali mengumumkan 4 obat sirup yang mengandung etilon glikol dan di etilon glikol melebihi ambang batas. 4 obat sirup itu diproduksi oleh 2 perusahaan yang melanggar ketentuan cara pembuatan obat yang baik. Badan Pengawas Obat dan Makanan memerintahkan kepada 2 perusahaan yang memproduksi obat sirup tercemar etilon glikol dan di etilon glikol agar menariknya dari pasar. Menurut Kepala Bepom, Penny Kalukuito, penarikan obat dari pasar adalah tanggung jawab produsen namun tetap akan diawasi oleh Bepom. Empat obat yang harus segera ditarik dari pasaran adalah citomol, citoprim, samkodril, dan samkonal. Setiap kita temui satu batch yang tidak mulai bersiapkan, kita melakukan lagi penelusuran di industri farmasi yang sebelumnya yang telah diumumkan. Karena ada di industri farmasi sebelumnya dengan batch tertentu yang tidak manusia arat. Kemudian kita lakukan penelusuran terhadap pemasoknya. Pemasoknya, didapatkan informasi bahwa batch pelarut dimaksud juga digunakan di beberapa industri farmasi yang lain. Selanjutnya, dilakukan segera proses samping dan ujian bahan baku pelarut dan produksi jadi dari industri farmasi yang menggunakannya. Makanya, yaitu ada dua industri farmasi yang sudah kita dapatkan cukup bukti, PT Sampo Farma dan PT Sampo Farma. Berdasarkan hasil pengujian terhadap bahan baku dan produk jadi PT Sampo Farma dan PT Sampo Farma, cemaran EG dan DEG-nya dalam bahan baku pelarut tersebut tidak memiliki persyaratan dan dalam produk jadi bahan melebihi ambang batas aman. Hingga saat ini sudah ada lima perusahaan yang diberi sanksi lantaran obat produk mereka tercemar etilenglikol dan diethilenglikol. Cemaran obat ini menjadi penyebab ratusan anak di seluruh Indonesia menerita gagal ginjal akut yang merebak sejak Agustus 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.